Intro Shalom Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan banyak terima kasih untuk saudara-saudara yang mengambil kesempatan ini untuk bersekutu bersama-sama dengan kami walaupun di dalam keadaan dengan jarak jauh kita bersekutu melalui internet dan kita bersyukur untuk teknologi yang tersedia untuk kita bisa gunakan Saudara-saudara saya yakin kita semua mempunyai kerinduan untuk bersekutu dan lebih mengenal Tuhan melalui persekutuan dan juga melalui firman firman-firmannya Pada kesempatan ini saya, tadinya saya pikir-pikir kira-kira bahan apa yang kita akan renungkan atau bagian firman Tuhan apa yang kita renungkan pada saat ini Saya tergerak untuk mengambil satu buku yang pernah ditanyakan oleh saudara-saudara kita dan juga bagi teman saya dari jemaat Filipi salah satu dari penutua jemaat yang menanyakan pada minggu lalu satu pertanyaan yang menyangkut tentang duktrin pilihan Nah saudara-saudara saya percaya bahwa buku ini bukan lagi sesuatu buku yang baru malah kalau kita perhatikan dikelangan orang-orang Kristen pada teolog-teolog ini sudah banyak sekali dibicarakan sudah selama mungkin sudah hampir enam abad lalu Nah saudara-saudara, duktrin ini pertanyaan yang biasa diajukan adalah apakah kita selamat karena Allah yang memilih kita selamat dan sebaliknya juga bagi mereka yang tidak akan selamat atau binasa apakah kita juga mereka bisa bertanya apakah kami juga binasa karena kami tidak dipilih oleh Tuhan Nah saudara-saudara ada beberapa kata-kata atau istilah-istilah yang ada hubungan dengan duktrin ini seperti predestinasi atau predestination kalau dalam bahasa Inggris kita bisa juga ingat ada kata-kata yang semacam election doktrin tentang election nah sesuai dengan apa yang menyangkut atau berkaitan dengan doktrin ini ada juga istilah-istilah yang kita bisa temukan dalam firman Tuhan yang bisa saja dianggap bahwa ini sesuatu yang menentukan misalnya kata-kata kepunyaan Allah dikuduskan atau dipilih atau menjadi anaknya ini diartikan banyak kali diartikan langsung kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sekenakan kalau dia sudah dipilih berarti dia sudah selamat sudah pasti akan selamat ada juga yang misalnya kalau kepunyaan sudah jadi kepunyaan Allah kalau dikatakan itu kepunyaan Allah berarti sudah sudah pasti selamat atau yang sudah dikatakan adalah anak-anak Allah nah kita harus perhatikan dan kita harus hati-hati karena banyak kali istilah-istilah ini atau kata-kata ini digunakan juga dengan misalnya untuk bangsa Israel kalau bangsa Israel itu mereka dipilih mereka sebagai umat yang pilihan atau kepada ke-12 rasul mereka dipilih sebagai rasul tetapi diantara mereka itu adalah Judas yang tidak selamat nah saudara-saudara misalnya kalau kita pertama kita perhatikan ayat yang pertama yang saya ingin supaya kita bahas adalah ulangan pasal 7 ayat 6 yang berkata demikian sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan alamu engkaulah yang dipilih oleh Tuhan alamu dari segala bangsa di atas muka bumi ini untuk menjadi umat kesayangannya nah saudara-saudara coba perhatikan ini mereka bangsa Israel yang dimaksudnya di sini Allah itu berkata kepada bangsa Israel bahwa engkau adalah umat yang kudus tetapi bukan berarti bahwa waktu itu seluruh bangsa Israel sudah selamat karena mereka sudah jadi kudus dalam hal ini sebenarnya pengertian adalah mereka dipisahkan dari negara-negara dari dunia negara-negara dunia mereka itu dipisahkan menjadi kudus menjadi dipilih berarti dipilih bukan berarti dipilih dalam pengertian bahwa ya sudah selamat tetapi dari sekali lagi dari bangsa-bangsa lain mereka itu dipilih Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada bangsa Israel nah misalnya kalau kita lanjutkan misalnya dalam ayat berikut dalam ayat pasal kitab yang sama tetapi dalam pasal 14 ayat 2 dimana dikatakan bahwa sebab engkau lah umat yang kudus bagi Tuhan Alamu dan engkau lah dipilih sekali lagi diulang ini istilah yang banyak kali menjadi dasar untuk ungkapan-ungkapan yang menjadi dasar menjadi bagian daripada dasar ajaran pilihan nah mereka juga bukan hanya sebagai umat pilihan dan umat kudus tetapi juga mereka dianggap sebagai anak Allah dalam Matthew pasal 15 ayat 20 26 Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kristus berkata kepada perempuan kenaan yang memohon supaya disembuhkan dia berkata tidak patut diambil rutih yang disediakan bagi anak-anak dan melimparkannya kepada anjing nah yang dimaksudnya anak disini adalah bangsa Israel dalam rumah pasal 9 ayat 4 dia berkata mereka adalah orang-orang Israel mereka telah diangkat menjadi anak Allah mengangkat mereka sebagai anak tetapi bukan berarti mereka itu sudah selamat begitu pula kembali lagi daripada duktrin pilihan mereka dipilih tetapi mereka tidak selamat maksud saya tidak semua bangsa Israel itu selamat tetapi secara bangsa itu seluruh bangsa mereka itu dipilih menjadi pilihan nah kalau kita lihat dalam lanjutnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 11 dia berkata ia datang kepada milik kepunyaannya ia adalah kepunyaan Allah milik Allah kepunyaan Allah anak Allah umat yang kudus tetapi kalau kita lanjutkan ayat ayat ini dalam pasal Yohanes pasal 1 ayat 11 dia berkata tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya berarti tidak menerima ini bukti bahwa tidak semua yang dikatakan di dalam kitab dipilih atau yang kudus atau kepunyaan Allah itu selalu mempunyai arti bahwa mereka itu sudah selamat atau sudah pasti selamat saudara-saudara kalau keselamatan itu kalau kita berpikir biasanya doktrin tentang pilihan atau predestinasi yang lebih banyak dititik beratkan adalah kedaulatan daripada Allah atau kuasa daripada Allah Allah itu maha kuasa berarti dia bisa melakukan segala-segalanya dan yang lain juga mereka katakan itulah murni mereka katakan murni anugerah keselamatan itu menjadi murni anugerah karena sama sekali tidak ada bagian daripada manusia tidak ada satu pekerjaan tidak ada satu kebagian daripada manusia sehingga mereka katakan itulah yang sungguh-sungguh anugerah nah saudara-saudara kalau kita katakan itu ada itu yang saya katakan kita mentitik beratkan kedaulatan daripada Allah atau kemahakuasaan daripada Allah sebagian daripada natur atau atribut daripada Allah tetapi saudara-saudara harus berpikir bahwa dua ada dua bagian daripada natur daripada Allah atau atribut daripada Allah atribut daripada Allah yang dikatakan tidak ada hubungan dengan moral non-moral yaitu Allah yang maha kuasa maha hadir mahatau dan tidak berubah ini sesuatu yang non-transferable atau sesuatu yang tidak bisa dia bagikan kepada orang tetapi ada yang dikatakan natur atau atribut daripada Allah yang ada hubungan dengan moral ini adalah misalnya Allah kasih maha pengasih dia adalah penuh dengan rahmat atau anugrah dia adalah Allah yang adil dia adalah Allah yang kudus maha kudus semuanya ini misalnya kalau kita mengingat bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa mempunyai kedaulatan yang absolut mutlak tetapi ini juga diimbangi dengan Allah yang adil Allah yang kasih Allah yang penuh dengan nenugrah dia tidak bisa tidak bisa diangkat yang satu dilupakan yang sebagian tidak dia mempunyai ini kita katakan mempunyai ekwilibrium keseimbangan yang sempurna di dalam Tuhan Allah itu tidak bisa memilih dan kemudian dia memilih orang memilih untuk diselamatkan dan memilih orang lain untuk dibinasakan tidak tidak bisa Allah itu memberikan sebenarnya Allah itu mempunyai kedaulatan tetapi dia juga mempunyai kasih dan mempunyai keadilan manusia itu dari permulaan dari taman idin pada waktu manusia diciptakan Allah itu menampakkan puhun pengatuan baik dan jahat banyak kali menjadi pertanyaan Allah itu yang maha tahu mengapa sampai dia mengizinkan ada puhun yang dilarang nah saudara-saudara ini sebenarnya adalah bukti bahwa Allah itu memberikan kedaulatan bagi manusia kehendak dibas untuk memilih apa yang dia mau apakah dia memilih untuk menyembah Allah atau tidak apakah dia melayani Allah atau tidak apakah dia mempercaya Allah atau tidak nah saudara-saudara perhatikan ayat-ayat berikut salah satu ayat yang mungkin saya yakin kita semua sudah mengenal ayatnya dan ini ayat yang sangat terkenal misalnya dalam doa Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 19 coba perhatikan misalnya ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengeruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beruli hidup yang kekal coba perhatikan dia berkata ia mengasihi seisi dunia mengasihi kita kemudian dia menguruniakan anaknya yang tunggal kemudian dia berkata supaya setiap orang kalau dalam bahasa Inggris whosoever barang siapa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beruli hidup yang kekal nah perhatikan ayat 17 dimana dia berkata bahwa sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan oleh dia ini perhatikanlah dia memberikan anaknya bukan untuk menghakimi dunia tetapi untuk menyelamatkannya sekali lagi dia berkata dalam ayat 17 bahwa sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia nah sekali lagi dia punya tujuan untuk seluruh dunia itu diselamatkan bukan dunia dari pilihan sadian tetapi seluruh dunia coba perhatikan ayat 18 barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum barang siapa yang tidak percaya akan dihukum dengan jelas kita bisa melihat disini sekali lagi dia berkata bahwa barang siapa yang percaya bukan karena dia terpilih ayat 19 perhatikan ayat 19 dan inilah hukuman itu terang telah datang ke dalam dunia tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang itu pilihan mereka memilih menyukai bukan karena Allah yang memilih mereka supaya mereka diselamatkan tetapi pilihan mereka untuk lebih suka lebih menyukai kegelapan daripada terang yaitu Tuhan Yesus Kristus nah saudara-saudara ada ayat lain misalnya dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4 dia berkata demikian 1 Timotius pasal 2 ayat 4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperuli pengatuan akan kebenaran cuba perhatikan yang menghendaki ini dalam bahasa Inggris adalah who wills will-nya kehendaknya pilihannya sebenarnya keinginannya kerinduannya inilah yang arti daripada kata sebenarnya will kalau kita tanyakan seandainya kita bertanya pilihan daripada Allah siapa yang dipilih Allah untuk diselamatkan jawabannya ini bahwa kalau kita tanyakan firman Tuhan firman Tuhan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan pilihan siapa yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan jawabannya adalah semua orang memang benar bahwa Allah memilih memilih siapa yang diselamatkan jawabannya adalah kalau pilihan Allah adalah semua semua orang termasuk mereka yang tidak percaya sebenarnya mereka dipilih tetapi bukan karena mereka dipilih diinginkan oleh Tuhan dikandati oleh Tuhan supaya mereka selamat tetapi juga ada bagian daripada manusia yaitulah yang dikatakan dalam firman Tuhan dia harus percaya dia harus memilih dia memiliki kehendak bebas untuk memutuskan kemana dia pergi kemana dia akan menghabiskan masa kekalnya dalam kehidupannya sesudah kematian di dunia ini itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan nah saudara-saudara coba perhatikan 2 Petrus pasal 3 ayat 9 ini kalau kita lihat ayat yang sebelumnya ayat 8 ini ada hubungan dengan pada zaman pada zaman Nuh tapi kita baca saja ayat 9 yang berkata begini Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelelayan tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertubat saya sangat sangat senang dengan merenungkan ini kisahnya dan latar belakangnya pada zaman Nuh Nuh itu diberitahukan bahwa ada akan datang hukuman terhadap dunia yaitu Erba dia diperintahkan supaya dia membuat Bahtra Nuh itu menjadi pengkhutbah kebenaran selama 120 tahun Nuh itu memperingatkan dan berkhutbah kepada orang-orang bahwa ada hukuman yang akan datang yaitu Erba saya tidak bisa bayangkan kalau seandainya duktrin seperti apa yang kita pikirkan bahwa duktrin mereka selamat hanya karena Tuhan memilih mereka kok bagaimana kita bisa mengerti apakah bisa masuk akal seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa dia menunggu dengan penuh kesebaran Allah itu menunjukkan kesebarannya tujuan kesebarannya ialah supaya semua ia menghenaki supaya jangan ada orang yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertumbak bagaimana kalau seandainya Allah yang sudah tahu dan dia yang menentukan siapa yang akan selamat tetapi dia tunggu 120 tahun supaya orang itu selamat padahal Allah sendiri yang tidak memilih mereka Allah sendiri yang tidak memberikan mereka kemampuan untuk beriman sesuai dengan kebanyakan pemikiran begitu bagaimana Allah menunggu 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 kok bagaimana menunggu dia akan sudah tahu dan juga dia sudah tentukan dan dia yang memilih siapa yang dia akan selamatkan dan siapa yang akan binasa tidak demikian tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan sifat daripada Allah bahwa dia adalah kasih bagaimana dia bisa menuntut orang percaya padahal dia tidak mengharungiakan kemampuan untuk percaya bagaimana dia akan menunggu menunggu supaya mereka percaya memohon supaya mereka bertubat padahal mereka memang tidak mungkin akan bertubat karena mereka tidak dipilih oleh Tuhan sungguhnya tidak mungkin Allah tidak mungkin mempermainkan perasaan saudara dan saya benar apa yang dikatakan dalam firman Tuhan seperti Tuhan Yesus Kristus pada waktu di memandang Yerusalem dia berkata Yerusalem Yerusalem di atas gunung dia memandang kepada Yerusalem 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 dia berkata berapa kali aku mengumpulkan kamu seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapku berapa banyak aku mengutus hamba-hambaku dan nabi-nabiku tetapi kamu tetap tidak menerimanya Tuhan Yesus itu menangis melihat Yerusalem tetapi kalau seandainya benar ajaran bahwa orang itu tidak akan percaya dan tidak akan selamat jika tidak dipilih oleh Tuhan bagaimana Tuhan itu menangis bagaimana Allah itu memohon supaya semua bertubat pada kenyataannya bukan karena mereka tidak mau bertubat tetapi karena mereka tidak dipilih tidak mungkin tidak mungkin Yuswa pada waktu mereka masuk di Tanah Kanaan dia memberikan pidaturnya kepada bangsa Israel dia memberikan satu tentamen kepada mereka yang semua mendengar apa yang dia katakan dalam Yuswa kitab Yuswa pasal 24 ayat 15 yang berkata demikian tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah alai yang kepadanya nenekmu yang beribadah di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amuri di negeri kamu diami ini tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan wah cantik dan indah indahnya tetapi cuba perhatikan kata disini dia berkata pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah mengapa sampai dia memberikan pilihan kepada bangsa Israel mengapa dia minta supaya mereka pilih karena memang pilihan daripada manusia itu bagian daripada manusia Allah yang telah memberi kemampuan daripada manusia kedaulatan bagi manusia untuk memilih apakah dia menyembah kepada Allah apakah dia melayani kepada Allah apakah dia mengasihi kepada Allah apakah dia memberi apakah dia membaca firman Tuhan apakah dia akan bersaksi apakah dia mau hidup kudus itu adalah pilihan saudara dan saya apakah saudara mau bertumbuh untuk Tuhan apakah saudara mengasihi mau mengasihi saudara lain atau orang lain itu adalah pilihan saudara itulah sebabnya pada waktu penghakiman saudara dan saya akan dituntut kita harus mempertenggungjawabkan apa yang kita lakukan bukan bukan karena Allah yang menentukan bagaimana kita hidup bagaimana kita melayani memang biasanya saya gunakan ilustrasi misalnya lagu yang biasanya kita dengar tiap langkaku bagaimana tiap langkaku diatur oleh Tuhan lagu itu sangat bagus iramanya bagus tetapi ada satu kata di situ tiap langkaku diatur oleh Tuhan bukan begitu kalau saya jatuh dalam dosa apakah saya bisa katakan Allah yang mengatur kalau saya tidak mengasihinya apakah Allah yang mengatur apakah memang karena saya sudah ditentukan supaya saya hidup demikian bukan Allah itu adalah Allah yang sangat kudus tidak pernah akan melakukan berlewanan dengan sifatnya bahwa dia adalah Allah yang kasih Allah yang adil saudara kalau pilihan daripada Allah Alkitab berkata Allah memilih supaya semua orang selamat dia sabar sampai sekarang sudah dua ribu lebih tahun sedia Tuhan Yesus datang di dunia ini dia memberikan masih memberikan kesempatan bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan bahwa dia mengasih dia bahwa dia mati di atas kayu salib dia memilih supaya semua akan selamat itulah yang dikatakannya dia akan datang di dunia ini akan ditinggikan maksudnya dia akan diselipkan di atas kayu salib supaya seluruh dunia itu dia mau supaya seluruh dunia bisa datang kepadanya itu pilihan Allah sekarang pilihan anda dan saya pilihlah untuk percaya kepadanya pilihlah untuk melayani dia pilihlah untuk mengasihi dia itu pilihan anda Tuhan memberkati pilihlah pilihlah